Sepasang kekasih yang merupakan Mucikari akhirnya ditangkap polisi setelah menjual dua orang gadis di bawah umur ke lelaki hidung belang dengan harga 600 ribu rupiah. Dari penjualan gadis tersebut, keduanya menerima honor sebesar 100 ribu rupiah untuk satu kali kencan. Sepasang kekasih yakni Ki Agus Diri Andrian Syah bersama pacarnya Laila alias Kila ditangkap anggota unit perlindungan perempuan dan anak Satres Krim Polres Sabes Palembang. Kedua sejoli ini terlibat praktik prostitusi online. Mereka menjadi Mucikari yang menjualkan dua anak di bawah umur inisial AD dan AR ke lelaki hidung belang. Dua pelaku ditangkap di salah satu rumah posana di Jalan Angkalan 45, Kecamatan Ilir Barat 1, Palembang. Ditangkapnya kedua sejoli ini berawal dari informasi masyarakat yang langsung ditindak lanjuti dengan melakukan penyamaran. Dari undercover yang dilakukan polisi, terungkap jika pelaku menjual gadis belia dengan harga 600 ribu rupiah untuk satu kali kencan. Dari 600 ribu tersebut, Sang Mucikari menerima upah atau honor sebesar 100 ribu rupiah. Satu laki-laki dan satu perempuan memperdagangkan dua korban anak di bawah umur. Kami melakukan undercover, kami melakukan penyelidikan, didagangkan anak di bawah umur ini sebesar 600 ribu kepada laki-laki hidung belang. Lalu kami melakukan penangkapan dan benar dua korban kita amankan, kita evakuasi dan dua pelaku, satu laki-laki, satu perempuan kami berhasil melakukan upaya paksa penangkapan. Selain mengamankan pasangan Mucikari, petugas juga menyita barang bukti handphone dan uang tunai 1,4 juta rupiah. Dari Palembang, Sumatera Selatan, reporter JN Kameramen M Febrian, PBTV mengabarkan.